Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 4. Peringatan terhadap guru-guru palsu. Roh Kudus dengan jelas mengatakan bahwa pada waktu yang akan datang, beberapa orang akan tidak percaya lagi kepada iman yang benar. Mereka akan menaati roh yang mengatakan kebohongan, dan mereka akan mengikuti ajaran iblis. Ajaran itu datang melalui orang yang berdusta, yang menipu orang lain. Orang jahat tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Pengertiannya seperti telah dibinasakan oleh besi panas. Mereka berkata bahwa menikah itu salah. Mereka juga mengatakan ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan. Padahal Allah lah yang menjadikan makanan itu. Dan orang percaya yang tahu tentang kebenaran dapat memakannya dengan penuh syukur. Semua yang dijadikan Allah adalah baik. Tidak ada sesuatu apapun yang dijadikannya yang harus ditolak jika diterima dengan ucapan syukur. Semua yang dijadikannya halal oleh firman Allah dan oleh doa. Jadilah hamba Yesus Kristus yang baik. Katakanlah hal ini kepada saudara-saudara di sana. Hal ini akan menunjukkan bahwa engkau adalah hamba Yesus Kristus yang baik. Tunjukkanlah bahwa engkau dikuatkan oleh kata-kata iman dan ajaran yang baik yang telah engkau ikuti. Orang menceritakan dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Jangan ikuti cerita-cerita itu. Tetapi latihlah dirimu sendiri sungguh-sungguh melayani Allah. Latihan secara jasmani hanya sedikit gunanya. Sedangkan ibadat sangat berguna dalam segala hal. Ibadat membawa berkat bagi hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Apa yang kukatakan adalah benar dan engkau harus menerima sepenuhnya. Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Dialah juru selamat semua orang. Khususnya bagi yang percaya kepadanya. Itulah alasannya mengapa kita bekerja dan berjuang. Perintahkan dan ajarkanlah hal itu. Engkau masih muda, tapi jangan biarkan seorang pun memperlakukanmu seolah-olah engkau tidak penting. Jadilah contoh kepada orang-orang percaya bagaimana seharusnya mereka hidup. Tunjukkan kepada mereka dengan cara bicaramu, gaya hidupmu, dengan kasihmu, dengan imanmu, dan dengan hidupmu yang murni. Tetaplah membaca kitab suci kepada orang. Kuatkan mereka dan ajarlah mereka. Lakukan itu sampai aku datang. Ingatlah menggunakan karunia yang engkau miliki. Karunia itu diberikan kepadamu melalui nubuat ketika para penatua menumpangkan tangan atasmu. Tetaplah melakukan itu. Berikan hidupmu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Maka semua orang akan melihat kemajuan pekerjaanmu. Hati-hatilah dalam hidup dan ajaranmu. Tetaplah hidup dan mengajar dengan benar. Maka engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan orang-orang yang mendengarkan ajaranmu. Terima kasih telah menonton!